Terima kasih telah menonton! Teman, kebetulan nih, paman ingin membuat suling bambu yang baru. Kalian tidak salah lihat kok, batang bambu besar ini memang mau dibuat suling. Teman, tidak seperti suling pada umumnya yang cuma berukuran kecil. Suling yang dibuat paman terdiri dari banyak bentuk dan ukuran. Disinilah letak keunikannya teman. Yap, potongan bambu besar akan dijadikan suling dengan nada rendah alias bas. Bambu dipotong, lalu diperbesar lubang bagian dalamnya dulu. Terakhir, bambu dipasangkan dengan bambu peniup yang ukurannya lebih kecil seperti ini. Baru deh, bisa ketahuan seberapa dalam tarikan bambu ini akan memberikan suara nada yang berbeda. Suara yang dihasilkan pun jadi berbeda-beda berdasarkan nada suara yang diinginkan. Untuk yang sedang kami bikin ini, suling bambu bernada bas dengan not nada sol dan la. Karena banyak bentuk dan ukuran, yang memainkannya nanti juga tidak cuma satu atau dua orang saja teman. Namanya Mifare Pembantu Bas, ya. Oh iya, paman juga mau mengajak kami untuk ikut dalam pentas bermain suling nanti. Wah, aku jadi tidak sabar untuk bisa segura bergabung. Ya sudah paman, kami pamit dulu ya. Tunggu kami nanti ya paman. Terima kasih telah menonton!